Sayang, nanti memuji rambutku Kenapa kan lo pucing ke aku? Yang mana? Jadi kita, yang itu... Yang itu kemarin lagi ribu-ribu TND masa gak tau sih? Emang itu beneran? Kayaknya sih beneran deh. Yang si Raffi kan? Iya. Marah-marah gak tau rambutan. Iya. Lo aja sering iniin gue, gue biasa aja. Iya, gak sampai marah-marah gitu amat ya. Kamu lo tau gue gak suka dikasih apa? Pengen tau dia mana arti persahabatan. Kasih uler? Ya lucu. Tuh, tuh, tuh. Nah kalau itu gak bisa di setting kan anggur saya sayang. Meskipun dia juga lagi mikir, apa yang bikin ini? Takut ya gitu kan. Lo tau aku, maka gak tau. Kita kan udah puluhan tahun temenan. Selain uler, apa yang bikin gue sebel? Setan. Ya gue liat dulu dong. Ya tapi yang baru ini... Mungkin anda juga sudah pernah atau bahkan... Eh, gadis-gadis! Udah sempet tau belum ada yang lagi viral tuh sampai nomor berapa? Satu di Youtube, sekarang itu nomor dua. Lo cinta Luna. Lo cinta siapa ya? Gue cinta istri gue. Pastilah, kalau gak gak dibukin pintu ya. Bukan lagi. Lo cinta Luna sama Raffi Berantem udah liat belum? Ya. Raffi Ahmad bu. Gue beli apa? Raffi Berantem. Namanya Raffi Ahmad. Ya. Ya itu beneran ya Bukti ya? Nah itu dia pakai. Nah ini kita liat ya. Lishya! Lo kan bikin buburu nado, bikin nasi uduk, sempet liat videonya gak? Gak ada. Tuh kan. Oh belum tau. Tapi kan gue sempet liat dari handphone lo tuh kemarin kan lo ngeliatin. Seneng lo ngeliatin kehidupan orang. Enak aja. Ya. Kita liat dulu nih videonya kayak apa sih? Rame banget sih. Rame banget sih. Tapi trending. Youtube. Coba tuh. Gimana sih Bukti gara-gara rambut. Gara-gara rambut. Gara-gara rambut. Siapa yang tidak mengenal sosok Raffi Ahmad? Dikenal sebagai salah satu pesohor yang kehidupannya selalu saja menjadi perbincangan publik. Baru-baru ini pun suami dari Magita Slavina ini membuat warga net heboh. Karena terlibat perseteruan dengan seorang artis yang tak hanya terkenal dengan sosok yang kontroversial. Namun juga penuh sensasi. Siapa lagi kalau bukan Lucinta Luna? Raffi Ahmad terlihat mengamuk dan memaki-maki Lucinta Luna dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Hal itu bermula saat Lucinta mencoba menjahili Raffi dengan menggunakan buah rambutan. Raffi yang diketahui memiliki fobia terhadap buah tersebut sontak kaget. Dan membentak Lucinta Luna di depan semua penonton dan bintang tamu hingga ia menangis. Bahkan Raffi enggan menerima permintaan maaf Lucinta dan malah mengusirnya. Horm. Horm. Hanya ketinggalan kurang lengkap tau. Cepet aja. Ini weeknya ketinggalan. Jogok! 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 Oh lucu, ticap anaknya lu. Ia bener dong. Iya. Apaan sih gak lucu banget sih? Udah kenapa sih bos? Bukan, jangan di kepala dong. Teman-teman Rafi seperti Eko Patrio, Ruben Onsu, Vicky Prasetyo, dan Vanessa Angel Berusaha menengahi pertengkaran keduanya, namun gagal Video yang diunggah di Youtube ini pun menjadi trending dan ditonton lebih dari 9 juta penonton Netizen banyak yang menilai jika hal ini lagi-lagi hanya sebatas settingan belaka Benarkah hal tersebut? Benarkah perseteruan Rafi Ahmad dan Lucinta Luna hanya gimmick atau settingan? Tuh Tuh Lihat panget Tuh Fobia Fobia apa Bu? Lihat balok Oh ini nih 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 Ya tapi ini Ayo kita bikin trending yuk biar naik Bu kita bikin settingan apa gitu Tapi orang bakal berantem kayak gitu Orang tiap lagi ini orang bukan malah jadi ketakutan malah ketawa-ketawa ya Bu Ti Nah makanya ini banyak yang menyangka kalau ini adalah pertengkaran yang settingan Coba kita buktikan ya sebetulnya sebenar-benar disetting atau apa gitu kan sama airnya trending Ada Rafi Rafi FI Kita lagi coba ngobongin Rafi nih Kita coba hubungin Rafi nih Udah gak ngantar anak sekolah besok ketemu di sekolah Oh gitu Gue suka ditipan anak gue gue bilang gini FI bayarin uang sekolah anak gue dong gitu Kau mau dia Sampai gitu Iya Dia gak mau ya iya Bener-bener ya kata dia gitu Terus gue gini Yuk kita settingin yuk gitu Gak mau juga Gak mau juga Nah jadi kita lagi mencoba tuh hubungin Rafi amat Kita pengen tau nih sebetulnya yang terjadi kemarin itu Betul-betul real atau set Nah kalau menurut ibu-ibu beneran apa settingan Bu? Beneran? Siapa yang bilang settingan? Kalau yang mau bilang settingan juga gak apa-apa Bu Pada masuk seudah Kalau emang bener-bener bisa Siapa yang bilang settingan siapa bilang? Kalau beneran siapa bilang? Oh bener-beneran Mereka kalau mau ngangkat tangan liat temannya dulu Angkat baru gitu Iya bener Bener-bener sih ibu Ma ya Kayaknya sih banyak yang bilang beneran sih Masa sekali lagi tidak bisa tersambung Ya apa namanya Jadi kita tidak bisa klarifikasi ya gitu Yaudah atau gak telepon Lucinda Luna lah Ya tapi ngomong-ngomong Lucinda Luna ini gak bisa ditelepon juga tadi Sibuk dia juga Ya tapi ya sekarang ini kan segala sesuatu bisa menjadi happening ya Segala sesuatu bisa menjadi viral Dan hal apapun kayaknya kalau orang bisa membuat itu dengan sedemikian rupa baik dan bagusan Raffi bisa jadi hits gitu ya Sama seperti salah satu pemirsa sayang yang ternyata mampu banget untuk bisa membuat sebuah video Video ini ternyata dia bisa menirukan suara Lucinda Luna Bukan suaranya Raffi ya bukan Bukan suaranya Suara Lucinda Luna Caya cowok tadi Tanya Lucinda Luna dulu Yang kitanya dia Laki-laki katanya Oh gitu Dia bisa bikin suara Lucinda Luna Oh iya Lucinda Luna itu laki-laki kata perempuan Kita lihat aja dulu ya yang berikut ini Aku nanya Bukti Lihat dulu Lagi-lagi Tanya Bukti Dan T. Indibarans Apa kabar? Aku ini bisa menirukan suara Lucinda Luna Yuk kita melakukan tutorialnya Eits Tutorial ini tidak ada maksud untuk yang negatif ya Tutorial pertama yaitu adalah Kita harus mengeluarkan reaksi buang air liur dari tenggorokan Seperti ini Kita disini mengeluarkan suara Ataupun udara melalui dari paru-paru Bekerempongan Di pita suara kita harus menekan suara kita Sedikit Biar ada senggaunya Kau tak sempat Tanyakan aku Cintakah aku Cintakah aku 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 Nah Kak Indra sama Kak Indi Sudah mencoba belum? Hmm Lakukan ya tutorialnya Hmm Oke Terima kasih semua-semuanya Sayang-sayang Santai siang Dan pemirsa yang ada di rumah Dan yang ada di studio juga Terima kasih Bye-bye Wah Itu seorang mirip banget Bisa bagi Eh Kalau sampai ada Kan kalau tutorial itu adalah step-stepnya Cara-cara Kita biasa tahu tutorial make up Itu kan cara make up gimana Kalau tadi Dika Terima kasih ya Dika sayang ya Tadi sampai bisa membuat statement Ini adalah tutorial bagaimana membuat suara yang mirip Seperti suara Lucinda Luna Dan terbukti Apa jangan-jangan Dika ini Lucinda Luna? Bisa juga Aku gak tahu Coba ya Kita coba ya Iya benar Dikeluarin dulu Gak waktu Gak bisa tadi Waktu dikeluarin Si slamnya itu Suara lu jadi keluarin juga Bagi Itu kayak zombie Ya tapi itu hebat Bahkan videonya itu sudah banyak viewersnya Jadi dia pernah bikin Di Youtube Tutorial Suara Lucinda Luna Dan ditonton oleh 9 juta orang juga Gampang banget Menjadi seperti Tampak mudah Bisa langsung mendapat Tontonan dari orang-orang 9 juta Baiklah kalau gitu Nanti kita akan membahas juga info-info saya yang lainnya Mungkin bisa membuat tutorial suara Indra Bukti Coba nanti kita tunggu gimana tutorialnya Boleh silahkan ya dibikinnya nanti ya Dika tolong ya Tetap disayang Santai Gini ya Sayang Nanti memutuk Gak butu Kenapa kan Lontur Kastaku Sayang